Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel mas bro Ini kali ini gue pengen membahas tentang seputar youtube ya kan, tentang seputar youtuber ya kan Jadi gini mas bro, jadi gue pengen membahas seputar youtube kalau mas bro yang udah berhasil dimonetize Yang udah berhasil mendapatkan iklan di youtube, ataupun mendapatkan penghasilan Biasanya tuh kita harus setelah kita diterima, setelah masa peninjauan kita diterima Kita harus memverifikasi alamat, memverifikasi nomor rekening, memverifikasi KTP ya kan Nah kalau mas bro udah semua memverifikasi, biasanya yang terakhir kita tunggu tuh apa? Ini mas bro, yang terakhir kita tunggu tuh biasanya tuh google adsense ya kan Jadi alhamdulillah gue udah dapet nih pin google adsense Jadi gini ceritanya mas bro, jadi gue udah satu bulan ya kan, kok gak nyampe-nyampe nih google adsense suratnya Akhirnya gue ngeliat ya review-review di youtube kalau kita harus ke kantor post langsung Nah akhirnya gue ke kantor post langsung mas bro, menanyakan surat google adsense ini Ya walaupun gak ada nomor resinnya, kita tinggal ngasih aja mas bro bukti Bukti tuh google udah ngirim ke kita, ada kok di google adsense Di situ kita screenshot aja, kita kasih tau ke orangnya gitu Tapi inget mas bro, ke kantor postnya jangan kantor post yang sabang-sabang yang kecil Harus yang besar mas bro, gue pertama ke sabang yang kecil dia gak tau Jadi disuruh ke kantor post yang besar, yang ada customer service-nya Nah kalau yang ada customer service-nya mereka tau tuh mas bro Karena gue di Jakarta ya kan, gue di Jakarta Selatan Akhirnya gue ke Jakarta, gue di kantor post pusatnya tuh di Fatmawati mas bro Jadi gue ke situ, nah gue langsung nunjukin bukti bahwa google tuh udah ngirim surat google adsense Nah di customer service itu akhirnya ditunjukkan ke gudang mas bro Kita diarahkan ke gudang, lalu kita ke gudang nih mas bro Setelah ke gudang, ya itu kita disuruh nemuin bagian pengiriman untuk Jakarta Selatan Ataupun bagian pengiriman untuk Jakarta Barat misalkan Jadi kita ke tujuan disitu mas bro Nah setelah kita menanyakan segala macem, ternyata tuh disitu banyak mas bro Google adsense yang udah lama banget belum diambil-ambil sama yang punya gitu kan Jadi untuk mas bro youtuber pemula, jangan nunggu mas bro Langsung saturnin aja, kantor post aja Jadi disitu gak tau kenapa gak dikirim-kirim, gue juga gak tau sih Tapi disitu banyak banget yang gue liat surat kayak gini banyak banget nih Jadi mas bro langsung ambil aja, jangan nunggu deh lama soalnya Nah itu aja sih mas bro, gue pengen ngasih tau aja Bahwa google adsense gue nih udah sampe Dan caranya tuh mengambilnya tuh seperti itu Semoga ya bisa bermanfaat buat mas bro semua Oke mas bro, mungkin gitu aja Abis ini gue mau verifikasi alamatnya di handphone gue Jadi ya gue bikin videonya nanti next aja Gue cuma ngasih tau aja sih seperti itu petunjuknya Dan gue makasih banyak buat mas bro semua yang udah mau subscribe channel ini Udah mau nonton segala macem ya kan Gue udah dapet semuanya yaudah Tinggal gue pengen ya ngembangin karya gue lebih bagus lagi gimana Oke walaupun gue cuma model handphone doang sih Jadi emang gue youtube cuma pake handphone doang Jadi gak pake yang macem-macem lah Modelnya cuma handphone Redmi Note 5 sama flip on Udah itu aja sih, gak banyak Oke mas bro, mungkin segitu aja penjelasan tentang masalah youtube Kalau ada yang mau ditanyain, komen aja di bawah nanti gue jawab satu persatu Oke, kalau memang ini dirasa bermanfaat Ataupun mas bro pengen tau tentang dunia modifikasi youtube segala macem Jangan lupa mas bro, subscribe ya kan, karena subscribe gratis Oke, sama pencetur lonceng biar dapat notifikasi Oke, sekian dari saya mas bro Oh ya, kunjungi video-video gue yang lain di playlist Itu banyak tips and tricks tentang youtube, tentang moto segala macem Oke, sampai jumpa lagi mas bro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, gue sekarang lagi ke kantor pos mas bro Gue ke kantor pos di Fatmawati, Jakarta Selatan Jadi ya ini dia kantor pos yang besar mas bro Jadi gue sebelum ini gue ke kantor pos yang kecil gitu Deket rumah gue gitu Cuman ternyata google adsense-nya gak ada gitu Ternyata kita harus ke pusatnya gitu Jadi mas bro, saran gue jadi kalau seandainya mas bro udah lama ya Langsung aja ke kantor pos yang pusat gitu lah mas bro Jadi disitu ada Jadi kita langsung masuk aja Kita setelah masuk Kita langsung Biasanya sih ditanya mau kemana gitu kan Sama saat pahamnya Kita bilang mau ke customer service Mau mengambil surat dari google gitu mas bro Nah, ini dia mas bro Jadi kita langsung ke customer service-nya Nah, biasanya kalau udah ke customer service-nya Nanti dia akan bilang CS-nya akan bilang Bro, langsung ke gudang aja Langsung ke gudang Ke bagian pengiriman Misalkan Jakarta Selatan Atau Jakarta Timur, Barat gitu kan Sesuai dengan lokasi kita gitu Oke, nah sekarang gue langsung mau ke gudang ya Gue langsung ke gudangnya ke bagian pengiriman yang cabang Jakarta Selatan Nah, disitu semua ada mas bro Jadi disitu banyak numpuk google adsense yang belum diambil sama pemiliknya Jadi buat mas bro Langsung ambil aja disini banyak banget mas bro Yang gue liat, apa namanya tuh Google adsense yang belum diambil Ini dia mas bro gudang di Fatmawati Oke, yaudah gitu aja mas bro Yuk Akhirnya selama penantian gue Selama satu bulan Selama satu bulan gue nunggu Agar dateng-dateng gak mau ke rumah Akhirnya pak Gue ke kantor pos langsung Gue jemput nih surat google adsense nih Kalau gak ada surat ini mas bro Kita gak bisa dapet gajian ya kan Mau duit lu banyak 100 juta Oke, kalau gak ada surat ini Ya lu gak bakalan dapet ya kan Oke, gue makasih banget buat google ya kan Jadi kalau buat teman-teman Kalau yang gak dateng-dateng Langsung ke kantor pos aja Ya kan, tapi ke kantor posnya Yang ada customer service-nya Jadi bisa langsung ambil disini Oke, yaudah gitu aja Kalau memang ingin dirasa bermanfaat Jangan lupa mas bro Subscribe Oke, yaudah gitu aja Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo Sampai jumpa